Halo teman-teman kita jumpa lagi dengan saya Susana Wanggai dari Jepura Papua semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu tentunya dalam video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana caranya kita menanam anggrek dendrobium anosmum di batang pohon nah ini di batang pohon yang hidup nah seperti begini ini adalah dendrobium anosmum atau anggrek mata sapi yang saya tempel di pohon palam dan berbunga subur seperti ini teman-teman nah ini ada juga yang saya taruh di atau saya tempel di pohon palam tumbuh subur seperti ini anggrek dendrobium anosmum dan saya senang memang kalau anggrek dendrobium anosmum itu ditempel di pohon karena kelihatan sangat alami sekali apalagi dengan daun yang menjuntai kalau berbunga juga nanti sangat menjuntai ke bawah dan itu kelihatan sangat alami seperti di hutan di habitat aslinya baik teman-teman kita akan tempel anggrek anosmum ini ini anggrek anosmum yang tadi kita dapat di batang pakis yang sudah kering dan kondisinya sudah seperti begini medianya disini saya pakai akar kadaka karena akar kadaka ini sangat baik sekali untuk pertumbuhan anggrek dan juga bisa menyimpan air juga bahan yang kita siapkan adalah air disini saya pakai air 3 per 4 gayung kemudian fungisida disini fungisida berfungsi untuk mencegah jamur saya pakai antrakol sedikit saja karena memang airnya hanya sedikit disini saya pakai hanya seujung sendok seperti itu ya jadi tergantung kalau banyak berarti teman-teman pakai banyak bisa kemudian vitamin B1 itu saya pakai juga saya campur dengan antrakol tadi ya disini hanya pakai 1-2 tetes saja ya seperti itu dan kemudian kita aduk nah kita aduk nanti seperti warnanya ini seperti warna susu nah kemudian kita bawa akar kadakanya tadi kita rendam tapi akar kadaka ini sudah kita bersihkan dengan air ya dengan air sampai bersih dan kemudian kita rendam dengan air fungisida ini nah sama-sama juga dengan anggrek yang akan kita tempel tentunya kita taruh dan tinggalkan 10-15 menit nah sekarang waktunya untuk kita tempel atau tanam pohonnya nah ini adalah anggrek dendrobium anosmum yang sudah saya tempel sebelumnya sudah saya tanam disini teman-teman lihat subur malah sudah keluar-keluar keikinya dan kemudian akarnya juga sudah bertumbuh sangat subur sebaik sekali disini kita lihat daunnya ya dan pasti anggrek yang akan kita tanam seperti ini nanti oke teman-teman sekarang kita ambil akar kadakanya dan anggrek kita mulai tempel ya ini saya agak sedikit lebar-lebarkan akar kadakanya seperti ini dan kemudian anggreknya kita taruh saja di atas akar kadaka tadi sebagai media nah teman-teman bisa juga kalau tidak pakai akar kadaka kita juga bisa pakai sabut, kelapa seperti itu dan teman-teman lihat disini karena ini adalah jenis anggrek yang daunnya itu jatuh ke bawah dan juga nanti bunganya itu juga akan menjuntai jadi kita tanamnya seperti begini teman-teman lihat daunnya ke bawah seperti itu nah kemudian ambil tali disini saya pakai tali tali apa namanya tali serabut sabut tali tali bukan sabut tetapi itu tali tali karung ya tali karung goni yang besar saya beli tetapi saya lepas-lepas kepangannya ini di kepangkan talinya kemudian saya lepas kepangannya jadi seperti begini jadi kecil-kecil seperti begini kemudian kita ikat kita ikat pelan-pelan supaya jangan sampai merusak batang nah kalau pakai tali begini bagus teman-teman karena nanti akarnya itu akan tumbuh juga di talinya kalau tali lain ya baik juga bisa seperti tali rafia itu juga bisa tetapi kan kurang enak begitu lihatnya kalau akarnya sudah keluar nah seperti begini teman-teman diikat pelan-pelan kelihatan cantik dan kelihatan alami nah ini adalah tampilannya teman-teman lihat disini yang tadi kita sudah tanam apalagi kalau pakai tali hitam itu sangat cantik sekali nah ini pohonnya pohon dendrobium anosmum masih tergolong muda dan masih akan bertumbuh lebih panjang lagi ke bawah jadi seharusnya tadi kita tanamnya atau tempelnya lebih ke atas lagi tapi tidak apa-apa nanti kita lihat bagaimana Oke jadi teman-teman kalau ada angkrik anosmum di rumah dan sudah berkeiki kekinya bisa ditempel di pohon seperti ini baik teman-teman itu tadi kita sudah sama-sama lihat bagaimana caranya kita tanam anggrek dendrobium anosmum di batang pohon hidup jadi ini di bawah pohon palem jadi benar-benar kelihatan sangat alami seperti di hutan tropis Oke teman-teman semuanya semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe salam sehat dan salam anggrek